Halo, Sasha. Welcome back to my channel. Hari ini gue Tika. Modal awal buat jadi influencer itu memang harus rajin belanja. Biar tetap kelihatan culture. Tapi itu kan gak mudah. Kadang kurang sepatu, baju gak update. Terus duitnya dari mana? Mbak, bisa pake bilanter gak? Bisa, Kak. Oke, oke. Saya cari kita lakukan ibu tribu. Dia sudah menunggak di pembayaran di 30 juta. Dia udah tau pinjol-pinjol itu bunganya di luar nurul. Bapak kayak anak TikTok banget dah. Maaf, Tik. Kamu itu kurang cocok di kantor kita. Tapi kenapa ya, Pak? Tika selamat bergabung. Tugas kamu, telepon nama-nama yang ada di list. Dan kamu, lagi hutang mereka. Sekarang, Pak. Halo, Bu Tantri. Saya Tika. Ada saya dari Cicilan Pintar. Saya ingin mengingatkan kalau Bu Tantri sudah jatuh tempo. Tika. Apaan sih? Kamu tuh menjadi apa sih, Tika? Nagi hutang klien. Deskol. Pajak. Pajak. Pajak iya pajak. Di kuburan ada hantu, di hatiku ada kamu. Pukuk, pukuk, pukuk. Buat gue, koplo. Itu segalanya buat gue, Tika. Masih ingat sama Tante gak? Dulu waktu kecil, tering Tante mandiin lo. Sekarang mau gak Tante banding lagi? Eh, Bu Tantri. How are you? Hai, everything. Kamu kan perempuan. Masa nyabari anak laki-laki gimana sih? Emangnya Tika mau ngapain? Kita aja dulu bablas. Hmm, cici. Lain kali kamu mau belanja, kamu hitung dulu. Satu sampai seratus. Tips lo itu gak berguna ya? Lo gak kasihan apa ngeliat cewek sendirian cantik lagi. Gak ada orang yang bener-bener selesai sama diri sendiri. Aku gak bisa! Kayaknya dia udah kena mental gak, Pak? Selamat menikm promenya. PENGRO